Jangan lupa subscribe channel ini Dan karakter yang selalu muncul di hampir setiap intro video game dinasti warrior Dan mimin rasa teman-teman pecinta game dinasti warrior pasti sudah tahu Dia adalah Xilong atau yang lebih kita kenal sebagai Zoyun Tapi sebelum ke ceritanya mimin mau kasih sedikit info Alasan mengapa Zoyun digambarkan sebagai pahlawan utama dari seri video game dinasti warrior Tapi setelah yang satu ini Awalnya para pengembang ingin menjadikan Liu Bei sebagai pahlawan utama dalam seri video game dinasti warrior Karena diketahui dalam novelnya bahwa Liu Bei adalah pemimpin yang baik dan memiliki tujuan yang mulia Tapi karena Liu Bei adalah seorang pemimpin Yang sudah pasti jarang sekali ikut bertempur di garis depan Jadi mereka merasa Liu Bei tidak cocok untuk dijadikan ikon dalam game dinasti warrior ini Karena tujuan omega force membuat game dinasti warrior adalah untuk fokus pada seri yang berbasis aksi Atau lebih tepatnya adalah pertarungan antara satu orang melawan ribuan orang Jadi mereka memutuskan untuk mencari pengganti Liu Bei Dan memilih salah satu general penting di Su Tapi seorang karakter yang juga aktif dan suka berkelahi Dan juga seorang karakter yang baik dan bijak Dan akhirnya mereka memilih Zhou Yun Karena dari kisah di novelnya Para pengembang mengetahui bahwa Zhou Yun adalah sosok karakter yang mereka butuhkan Dan karena Zhou Yun juga diketahui sebagai satu-satunya karakter yang selalu bertempur sendirian Melawan ribuan tentara Dan Zhou Yun sengaja dibuat lebih muda Untuk membedakan antara Liu Bei, Su Ge Liang, dan general lainnya yang lebih tua di Su Jadi kira-kira seperti itu Alasan kenapa Zhou Yun selalu jadi ikon dalam seri dinasti warrior Dan kalau mimin salah silahkan dikoreksi di kolom komentar ya Dan sekarang kita langsung ke cerita Zhou Yun Zilong atau yang kita kenal sebagai Zhou Yun Dalam seri video game dinasti warrior dan warrior Orochi Dia adalah seorang general militer yang hidup pada akhir dinasti Han Timur Dan awal periode tiga kerajaan Cina Zilong Zhou Yun awalnya adalah bawahan dari Panglima Perang Utara yang bernama Gongsun San Tapi Zhou Yun kemudian melayani Panglima Perang yang bernama Liu Bei Dan sejak saat itu Zhou Yun terus menemaninya dalam sebagian besar eksploitasi militernya Dari mulai pertempuran di Changban pada tahun 208 Hingga kampanye Han Zhong pada tahun 217 sampai 219 Dan Zhou Yun terus melayani negara bagian Suhan Yang didirikan oleh Liu Bei pada tahun 221 dalam periode tiga kerajaan Dan Zhou Yun juga berpartisipasi dalam ekspedisi utara yang pertama hingga kematiannya pada tahun 229 Sementara fakta tentang kehidupan Zhou Yun tetap tidak jelas Karena informasi yang terbatas dalam sumber sejarah Jadi beberapa aspek dan aktivitas dalam hidupnya telah didramatisasi atau dibesar-besarkan dalam cerita rakyat dan fiksi Seperti dalam novel sejarah abad ke-14 Romance of the Three Kingdom Yang dimana dia dipuji sebagai anggota dari 5 jenderal macan di bawah kepemimpinan Liu Bei Dan banyak juga dari eksploitasi Zhou Yun yang sangat didramatisasi dalam novel sejarah abad ke-14 Romance of the Three Kingdom Yang dimana Zhou Yun digambarkan sebagai seorang pejuang yang hampir sempurna Seseorang yang memiliki keterampilan tempur yang kuat Kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada tuanya Keberanian yang luar biasa Kecerdasan yang tajam Dan karisma yang tenang Dan ciri-ciri ini sering tercermin di hampir semua materi modern tentang Zhou Yun Hingga saat ini Dan Zhou Yun juga sering dikaitkan dengan warna putih Di berbagai media tiga kerajaan Seperti contohnya di film God of War Kalau gak salah Mimin agak lupa judulnya Pokoknya film itu mengisahkan tentang Zhou Zilong Dan karena warna putih juga sering dikaitkan dengan beberapa sifat positif Seperti kejujuran, kebajikan, kemurnian, dan sebagainya Tapi ada juga yang mengatakan mengapa Zhou Yun dikaitkan dengan warna putih Adalah karena mitos tentang kuda yang dia sukai berwarna putih Dan nama kuda itu diduga bernama Kuda Naga Putih Dan Zhou Yun juga sering digambarkan memegang sebuah tombak panjang Yang diketahui memiliki panjang sekitar 3 meter atau 10 kaki dalam konversi modern Dan diketahui bahwa Zhou Yun telah menggunakan tombak itu dengan keterampilan yang sangat luar biasa Zoyun diketahui berasal dari Kabupaten Zending, Komando Changsan Dan dijelaskan bahwa Zhou Yun memiliki penampilan fisik dengan tinggi badan sekitar 1,85 meter Dengan penampilan yang megah dan mengesankan Atau bisa dibilang Zhou Yun ini seorang pemuda yang tampan dan berwibawa Dan diketahui bahwa Zhou Yun memiliki dua orang putra Putra pertamanya bernama Zhou Tong Dia bertugas sebagai perwira di divisi Huben Sebagai penjaga kekaisaran Sedangkan putra keduanya yang bernama Zhou Guang Menjabat sebagai petugas biasa yang menemani General Su Yang bernama Jiang Wei Dalam kampanye melawan Wei Tapi dia tewas dalam pertempurannya di Tashong Kisah Zhou Yun dimulai setelah dia menerima rekomendasi dari Administrator Komando Changsan Untuk mengabdi di pemerintahan Zhou Yun yang pada saat itu masih menjadi rakyat biasa Kemudian memimpin sekelompok kecil sukarelawan untuk diajak bergabung dengan seorang panglima perang di Provinsi Yu Yang bernama Gongsun San Yang dimana pada saat itu Yuan Shao telah mengalami lonjakan ketenaran Setelah diangkat menjadi gubernur Provinsi Ji Sehingga Gongsun San merasa khawatir Karena pasti banyak orang di Provinsi Yu akan memilih untuk mengabdi kepada Yuan Shao Daripada mengabdi pada dirinya Lalu ketika Zhou Yun dan para sukarelawan yang dibawanya muncul menemui Gongsun San Gongsun San kemudian bertanya dengan nada mengejek Saya mendengar bahwa semua orang di Provinsi Anda ingin melayani Yuan Shao Tapi mengapa Anda berubah pikiran dan memutuskan untuk memperbaiki kesalahan Anda Zhou Yun kemudian menjawab Kekaisaran berada dalam keadaan kacau Dan tidak jelas siapa yang benar dan siapa yang salah Serta orang-orang berada dalam bahaya Mereka yang berada di Provinsi asal saya Setelah pertimbangan yang cermat Akhirnya memutuskan untuk mengikuti seorang penguasa yang memerintah dengan kebajikan Dan oleh karena itu Saya memilih untuk bergabung dengan Anda Daripada dengan Tuan Yuan Shao Setelah mendengar penjelasan dari Zhou Yun Gongsun San kemudian menerimanya Zhou Yun kemudian bertempur di pihak Gongsun San Dalam beberapa pertempuran melawan kekuatan saingannya Lalu sekitar awal tahun 190an Zhou Yun bertemu dengan Liu Bei Yang pada saat itu Liu Bei juga sedang berlindung di bawah pimpinan Gongsun San Dan Zhou Yun kemudian menjadi sangat dekat dengan Liu Bei Dan mulai ingin mengalihkan kesetiaannya kepada Liu Bei Lalu ketika Gongsun San mengirim Liu Bei Untuk membantu sekutunya Yaitu Tian Kai Dalam pertempuran melawan Yuan Shao Zhou Yun mengikuti Liu Bei Dan bertugas sebagai perwira kavaleri Di bawah kepemimpinan Liu Bei Tapi ketika Zhou Yun menerima berita kematian kakak laki-lakinya Zhou Yun kemudian meminta cuti sementara dari Liu Bei Untuk meratapi saudaranya itu Liu Bei yang mengetahui bahwa Zhou Yun tidak akan kembali setelah dia pergi Jadi Liu Bei memegang tangan Zhou Yun sambil mengucapkan selamat tinggal Tapi sebelum Zhou Yun berangkat dan pergi meninggalkan Liu Bei Zhou Yun kemudian berkata kepada Liu Bei Bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya Lalu setelah beberapa bulan atau beberapa tahun Mimin juga tidak tahu tepatnya Pada awal tahun 200 setelah Liu Bei kehilangan markasnya di provinsi Ku Karena saingannya yaitu Cao Cao Liu Bei kemudian melarikan diri ke utara melintasi sungai kuning Dan mencari pelindungan kepada Yuan Shao Saingannya Cao Cao Dan di waktu yang sama Zhou Yun juga datang ke Ye Lebih tepatnya ke markas Yuan Shao Dan disana dia bertemu lagi dengan Liu Bei So Yun dan Liu Bei yang berada dalam satu kamar saat mereka tinggal di Ye Diam-diam Liu Bei mengintruksikan Zhou Yun untuk membantunya mengumpulkan ratusan orang yang bersedia mengikutinya Dan mengklaim bahwa mereka bertugas di bawah jenderal kiri Dan Yuan Shao tidak menyadari hal ini Lalu Zhou Yun kemudian menemani Liu Bei dan para pengikutnya pergi meninggalkan Yuan Shao Menuju selatan untuk bergabung dengan Liu Biao Seorang gubernur Provinsi Jing Tapi setelah Liu Bei meninggal pada tahun 208 Putranya yang bernama Liu Chong Menggantikannya sebagai gubernur Provinsi Jing Dan ketika Cao Cao melancarkan kampanye militer di tahun yang sama Untuk melenyapkan kekuatan lawan di Tiangkok Selatan Liu Chong menyerah dan menyerahkan Provinsi Jing kepada Cao Cao Liu Bei dan para pengikutnya lalu meninggalkan benteng mereka yang berada di Kabupaten Kinye Dan pergi lebih jauh ke selatan menuju Siakau Yang dijaga oleh putra sulung Liu Biao yang bernama Liu Qi Karena daerah itu tidak bergantung pada kendali Cao Cao Tapi Cao Cao secara pribadi memimpin pasukan kavaleri elit Berkekuatan 5000 orang untuk mengejar Liu Bei Pasukan Cao Cao menyusul dan akhirnya bertemu Liu Bei di Changban Dan menyebabkan kekalahan telak pada pasukan Liu Bei Lalu pada saat Liu Bei pergi meninggalkan keluarganya dan melarikan diri setelah kekalahannya di Changban Liu Bei mendengar rumor bahwa Zhou Yun telah mengkhianatinya dan membelot ke sisi Cao Cao Liu Bei yang menolak untuk mempercayai rumor tersebut Lalu melemparkan sebuah ji pendek ke tanah dan berkata Si Long tidak akan pernah meninggalkanku Dan dugaan itu benar Karena Zhou Yun kemudian kembali padanya beberapa saat kemudian Zhou Yun kembali dengan menggendong putra Liu Bei Yaitu Liu San dan melindungi istri Liu Bei yang bernama Lady Gan Atau ibu dari Liu San Dan setelah itu Zhou Yun kemudian dipromosikan ke pangkat jenderal Dan Zhou Yun terus bertempur bersama Liu Bei Seperti pada musim dingin sekitar tahun 208 hingga 209 Yang dimana Liu Bei membentuk aliansi dengan Panglima Perang Sun Kuan Dan mereka mengalahkan Cao Cao pada pertempuran tebing merah Setelah Liu Bei meninggal pada bulan Juni tahun 223 Putranya yang bernama Liu San menggantikannya sebagai Kaisar Su Dengan kanselir kekaisaran yaitu Zuge Liang Yang menjabat sebagai wali Karena Liu San masih dibawa umur pada saat itu Dan setelah penobatannya Liu San kemudian menunjuk Zhou Yun sebagai pelindung pusat angkatan darat Dan mengangkatnya sebagai markuis dari desa Yongchang Hingga akhirnya Zhou Yun meningsoi pada tahun 229 Dan diketahui bahwa Zhou Yun meningsoi secara tidak sengaja Dia dibunuh oleh istrinya sendiri Yang bernama Lady Sun Ruan R Menggunakan sebuah jarum jahit Karena diketahui bahwa tubuh Zhou Yun tidak memiliki luka sama sekali Meskipun Zhou Yun telah ikut dalam banyak pertempuran Dan selalu mendapatkan kemenangan tanpa cidra Jadi Zhou Yun disebut sebagai jenderal pemenang panjang Dan suatu hari Istri Zhou Yun yang tidak percaya dengan pernyataan itu Bermaksud membuat lelucon untuk mematakan kemenangan beruntun Zhou Yun yang tanpa luka sama sekali Dan lelucon itu dilakukan oleh istrinya ketika Zhou Yun sedang mandi Istrinya lalu menusuknya dengan sebuah jarum jahit Tapi tak disangka Akibat luka kecil itu Zhou Yun mulai berdarah sangat deras Dan akhirnya Zhou Yun meningsoi karena shock Lalu istri Zhou Yun yang merasa sangat bersalah karena perbuatannya Dia lalu bunuh diri dengan menggunakan pedang milik Zhou Yun Dan setelah kematiannya Zhou Yun secara anumerta dihormati sebagai Marquis Sun Ping Oleh Liu San pada bulan April atau Mei pada tahun 261 Yang merupakan kehormatan besar bagi seseorang yang menerima gelar anumerta itu Oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!